Dari catatan saya ini di tahun 2022 ini udah lumayan banyak nih pejabat publik yang terjerat kasus korupsi gitu ya Tertangkat tangan oleh KPK Di catatan saya ada tiga yang tadi sempat Mas Agus sebut Ada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Terus ada Bupati Penajem Pasar Utara Abdul Ghafur Masud Dan terakhir Bupati Langkat nih terbit rencana perangin-angin Nah mungkin dari ICW nih apa yang mungkin mau disuarakan nih terkait kepala-kepala daerah yang mungkin saat ini masih menjabat Agar tidak terkena kasus OTT nih Mas Yang harus jadi perhatian khusus nih untuk para-para kepala daerah atau kejabat publik Ya tentu harus sadar diri bahwa mereka menjadi kepala daerah itu adalah amanah gitu ya Menjalankan roda pemerintahan menggunakan anggaran-anggaran baik itu di APBD itu adalah bagian dari anggaran publik yang harus dilaksanakan Harus dipertanggungjawabkan secara transparan Tapi terlepas dari itu juga saya sih berharap partai politik juga Jangan hanya sekedar menerima mahar politik dari kepala kandidat gitu Tapi juga harus bertanggungjawab atas kandidat yang sudah mereka setujui gitu untuk terus dikawal gitu ya Terutama juga partai harus memberikan pendidikan kepada kader-kadernya Kepada kandidatnya bahwa dalam demokrasi partai politik harus ada Kepala daerah juga harus bisa menjadi bagian yang mewujudkan demokrasi yang tanpa korupsi gitu Nah ini yang harus dijaga Dan masyarakatnya tentu juga harus punya kesadaran Lagi-lagi jangan sampai punya amnesia gitu ya Kemudian rupa pada saat pemilu terus dibagi-bagi ya Kalau ada orang yang atau kacalon yang berusaha untuk dalam tanda kutip memberikan bahasa Ini adalah quote buying ya Memberi suara Itu sudah pasti ada orang-orang ini Kandidat ini pastinya tidak punya integritas yang baik Karena dia akan melakukan hal yang sama ketika menjadi penguasa gitu ya Dia pasti akan mencari bagaimana uangnya bisa kembali gitu Medcom.id A part of media group network Serius? Diaduk kayaknya ya Terima kasih Terima kasih Pertahui ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!